Aliansi Pemuda dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Polres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Masa aksi meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menertibkan galian C.I. Legal yang saat ini masih beroperasi dan merusak air persawahan masyarakat. Rabu 28 Februari, Aliansi Pemuda dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Polres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Masa aksi ini mulai menyampaikan orasinya di Simpang 4 BRI Selong menuju Polres Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Koordinator Umum Aliansi Pemuda dan Masyarakat Zaini Hashari menyampaikan kekecewaannya kepada pihak kepolisian karena sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan terkait pengawalan dan penindakan terhadap galian C yang saat ini masih banyak yang ilegal. Masa aksi juga menuntut kepada kepolisian dan Pemuda Lombok Timur untuk melakukan penertiban terhadap galian C yang saat ini masih sembarangan membuang amdal galian yang banyak merusak lingkungan dan pencemaran limbah yang diakibatkan oleh aktivitas penambang. Sesuai perjanjian masyarakat dengan pihak penambang, pembuangan limbah dilaksanakan sekali dalam seminggu. Namun fakta di lapangan, para penambang melanggar kesepakatan bersama yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air irigasi pertanian. Tugas kapolres ini kan kalau secara bangunan dua-dua memang harus ada kekuatan kapolres itu api harus secara umum untuk menawar apakah ada di situ. Karena ada dihasil investigasi kami di lapangan, kami juga secara kuat ada sistem kebus-kebus di situ. Makanya kami sepertarankan di sepertarankan pihak kepolisian, kami masa aksi menyampaikan aspirasi dikawal ketat, tapi tambang galian C di situ juga dikawal secara ketat. Menanggapi tuntutan masa aksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur, Haji Supardi menyampaikan, pemerintah daerah terus mengatensi beberapa hal terkait tambang galian C yang ada di Lombok Timur. Tambang galian C saat ini mempunyai tiga kategori, seperti mempunyai izin operasional, izin eksplorasi, dan tambang galian C yang masih ilegal. Adapun tuntutan masa aksi terkait amdal yang merusak lingkungan, pemerintah daerah terus memantau kondisi di lapangan yang nantinya dilaporkan ke pemerintah provinsi. Karena saat ini galian C menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah juga sudah melakukan koordinasi dengan para penambang yang saat ini masih belum memiliki izin agar segera melengkapi izin operasionalnya, sehingga para penambang ini bisa melakukan aktivitas sesuai standar yang sudah ditetapkan. Sesungguhnya Pemda itu terus mengatensi beberapa hal yang terkait dengan tambang galian C. Untuk diketahui bahwa kita tambang galian C ini memang kita mungkin terbanyak di kabupaten, di bergabung dengan kabupaten-kabupaten lain.